Halo sahabat youtube, salah satu hal yang sangat penting di dalam kita membuat video itu adalah suara video kita sendiri Jangan sampai kita itu sudah membuat video yang bagus, editannya juga bagus, tapi suara video kita itu malah berisik atau bahkan kekecilan Nah di video ini, saya ingin berbagi pengalaman nih kepada teman-teman bagaimana cara saya mengedit suara video kita agar lebih maksimal dan enak untuk didengar Nah pada prinsipnya, video dengan audio itu lebih kurang sama aja ya Kalau di saat kita itu syuting atau membuat video, suara yang dihasilkan itu sudah cukup bagus, maka nanti hasil editnya akan lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi Begitu juga sebaliknya, kalau di saat kita syuting atau membuat video, suara yang dihasilkan itu terlalu berisik atau bahkan terlalu pelan, maka nanti hasil editnya juga kurang maksimal Nah makanya teman-teman saya sarankan, kalau teman-teman membuat video atau sedang syuting, teman-teman saya sarankan menggunakan mic eksternal Nah untuk mic eksternal ini banyak banget macemnya ya, dan juga banyak banget variasi harganya, dari yang paling murah sampai yang paling mahal Tapi disini saya rekomendasikan buat teman-teman yang pemula, yang low budget itu ada ya mic eksternal Namanya itu clip-on deluxe ya, teman-teman bisa cari sendiri di google, mic clip-on deluxe ya, kira-kira bentuknya itu seperti ini Menurut saya ini sudah cukup bagus, meskipun dia bentuknya kecil, tapi suara yang dihasilkan itu sudah cukup bagus Dan mic ini penggunanya juga sangat simple, dia tinggal dicolok aja ke hp, tanpa alat bantuan apapun ya, tanpa splitter Jadi dia bisa langsung dicolok ke hp, dan mic ini juga punya kelebihan, kabelnya itu panjang ya Jadi kabelnya itu panjang sehingga lebih memudahkan kita dalam saat kita syuting ataupun rekaman Nah, buat teman-teman yang punya budget lebih, teman-teman bisa membeli mic eksternal Boya MM1 Nah, kira-kira bentuk micnya itu seperti ini Ini mic yang sering banget saya gunakan, hampir setiap hari saya menggunakan mic Boya MM1 Kenapa? Karena menurut saya mic ini sudah cukup bagus ya Dia bisa menghasilkan suara yang bagus, suara yang jelas, dan bahkan mic ini juga sangat cocok untuk di dalam ruangan ataupun di luar ruangan Ini sangat cocok kalau kita gunakan di luar ruangan, karena dia sudah ada peredam suara anginnya Jadi kalau ketika kita lagi ngevlog atau syuting atau buat video di luar ruangan, maka dia akan bisa diredam suara angin di sekitar kita Dan cara menggunakan mic Boya MM1 ini juga sangat simple Teman-teman tinggal colok saja langsung ke hp, tanpa harus menggunakan splitter Jadi lebih simple untuk menggunakannya ya, karena mic Boya MM1 ini sudah memiliki 4 pin Jadi dia tanpa splitter pun, dia sudah bisa langsung dicolok ke hp Nah, sekarang saya akan buka dulu aplikasi editing videonya Di sini saya menggunakan aplikasi Kinemaster Mungkin dari sebagian teman-teman juga menggunakan aplikasi Kinemaster ya Kita buka aplikasinya Nah, kemudian tampilannya seperti biasa ya Mungkin teman-teman juga sudah tahu tampilannya seperti ini Dan di sini saya menggunakan Kinemaster dengan versi 4.14 ya Versi 4.14 Dan selanjutnya di sini untuk membuat proyek baru, kita langsung saja tekan tanda plus yang ada di sini Kemudian untuk aspek rasionya kita pilih 16 banding 9 Selanjutnya kita cari videonya ya Video hasil syuting kita atau video hasil rekaman kita Oke, di sini videonya sudah masuk ya di aplikasi Kinemasternya Teman-teman bisa perhatikan di sini Jadi anggap saja ini video hasil kita syuting ataupun hasil kita rekaman Dan ini belum saya edit sama sekali suaranya Jadi suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara sebelum di edit sama sekali Nah, ketika sudah di edit, maka hasilnya itu seperti ini Halo semuanya, tes 1, 2, 3 Ini adalah hasil suara setelah di edit Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya mana suara yang sebelum saya edit Dan mana suara yang setelah saya edit Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara saya mengedit suaranya Pertama, teman-teman tekan saja bagian videonya Sampai berwarna kuning seperti ini ya Kemudian di pojok kanan itu ada logo speaker Dan di sini ada kompresor Teman-teman aktifkan saja Tujuannya itu agar memperbesar suara kita Nah, kalau teman-teman merasa suaranya itu terlalu besar Teman-teman bisa atur volume-nya di sini Ya, bisa diatur di sini Volume-nya biasanya saya itu menggunakan di 90-an ya Saya menggunakan di 90-an Kalau sudah kita checklist saja Kemudian kita tekan lagi videonya Setelah itu kita geser ya Di sini kita geser ke bawah Nanti di sini ada bagian equalizer Ya, kita tekan Selanjutnya saya pilih di sini penguat bass Ya, kita pilih penguat bass Setelah itu kita langsung aja checklist Di sini ada checklist Kemudian sama seperti tadi Kita tekan lagi videonya Selanjutnya kita geser lagi Nah, ini equalizer-nya tadi sudah kita edit ya Kemudian kita geser Nanti di sini ada yang berkumandang Ya, kita pilih di sini Selanjutnya saya pilih paling bawah Ini ada studio Saya tekan studio Kemudian selanjutnya kita tekan checklist Nah, jadi sesimpel itu Cara saya mengedit suara di video saya Dan tentunya ini didukung dengan mic eksternal Yang saya sebutkan di awal video tadi Jadi kalau kita menggunakan mic eksternal Maka suara ketika kita syuting Atau membuat video itu akan lebih bagus Sehingga ketika kita selesai mengedit suaranya Maka hasilnya itu akan lebih bagus lagi Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya Buat teman-teman semuanya Jangan lupa tekan salah satu video saya yang muncul Untuk menonton video saya lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya